Sekarang kita mau ngomongin satu hal yang penting, satu hal yang paling mendasar dalam menulis puisi, yaitu tentang kata. Kata adalah medium, kata adalah bahan baku, kata adalah alat, kata adalah seluruh pertaruhan puisi diletakkan di situ, dari penguasaan kita terhadap kata. Ketika kita menulis puisi, ketika kita mengambil pena atau menyalakan komputer, kemudian membuka aplikasi Word misalnya, maka saat itu kita berurusan dengan kata, kita berperkara dengan kata, kita bergelut dengan kata, kita mulai memilih kata apa yang akan kita tuliskan, yang cocok dengan, yang sesuai dengan apa yang hendak kita ekspresikan, sesuai dengan gagasan yang ingin kita sampaikan, sesuai dengan imaji yang ingin kita bangun, atau sesuai dengan naluri kita, mengalir begitu saja di dalam sajak-sajak kita yang mungkin pada saat itu kita memang hanya ingin menulis sebuah puisi yang meluahkan perasaan kita. Kita tidak peduli apa yang nanti akan terisi pada itu, tapi apapun prosesnya, apapun tujuannya, berangkat dari manapun puisi yang kita tulis, maka kita ketika mulai menulis puisi, kita berurusan dengan kata, tidak berurusan dengan lain-lain. Kata itulah yang kita susun menjadi kalimat, kata itulah yang kita bikin menjadi beberapa perasa, kita bermain-main dengan perasa itu, kata itulah yang menjadi klausa, menjadi anak kalimat dari sebuah kalimat majemuk, kata itu menjadi macam-macam seluruh yang ingin kita bangun dalam puisi, semuanya berangkat dari kata, artinya mempertaruhkan kemampuan kita dalam menguasai kata-kata itu. Seperti mengucapkan pentingnya kata itu dalam sebuah semacam kredonya dia atau sikap dia terhadap kata. Sebelum saya bacakan, setiap penyair kita yang baik, yang kuat, saya selalu menemukan satu pernyataan, satu statement yang unik dari dia, dari mereka terhadap kata. Sapardi, sikapnya terhadap kata, dan itu konsisten dari seluruh sajak-sajaknya, dari bukunya pertama sampai bukunya yang terakhir, dia belum pernah meralat itu, dia belum pernah mengoreksi itu, dia belum pernah mengganti sikap itu terhadap kata. Kalimatnya begini, kata Sapardi, kata-kata adalah segalanya dalam puisi. Kata-kata tidak sekedar berperan sebagai alat yang menghubungkan pembaca dengan ide penyair, seperti peran kata-kata dalam bahasa sehari-hari dan pada perosa umumnya. Tetapi sekaligus, kata-kata itu maksudnya, sebagai pendukung imaji dan penghubung pembaca dengan dunia intuisi penyair. Itu kata Sapardi Jokhodomono dalam sebuah esenya, di buku kumpulan esenya, Sihir Rendra Permainan Mana. Apa maksud Rendra? Eh apa maksud Sapardi maksud saya di pernyataannya ini? Kata dalam puisi berbeda dengan penggunaan kata dalam perosa atau bahasa sehari-hari. Bukan berarti puisi mengasingkan kata-kata dari keseharian atau mengasingkan kata-kata dari bentuk sastra yang lain. Bukan itu maksudnya, tetapi di dalam puisi kata-kata punya kesempatan untuk menjadi alat untuk bekerja dengan cara yang lain. Ketimbang peran kata-kata dalam bahasa sehari-hari misalnya. Di sini jelas misalnya kata Sapardi, dia pendukung imaji yang sama sekali tidak diperlukan bangunan imaji yang mungkin diciptakan oleh pilihan kata-kata tertentu itu dalam bahasa sehari-hari. Tapi dalam puisi imaji itu menjadi sebuah peralatan atau sebuah situasi yang bisa dicapai, yang bisa disengaja untuk dibangun, dihadirkan oleh penyair untuk membuat sebuah puisi yang baik. Dan kata-kata dalam puisi kata Sapardi juga menjadi penghubung dengan dunia intuisi penyair. Kalau saya bilang dalam bahasa sehari-hari, saya lapar, mungkin mama saya, ibu saya, atau saudara saya, teman saya tahu saya mungkin pengen makan. Saya menyatakan bahwa situasi saya, saya merasakan lapar karena saya tidak makan. Tidak ada imaji apa-apa, saya cuma ekspresi, oke, lo mau makan, mungkin teman saya akan bilang begitu, atau kamu belum makan, yuk kita makan, yuk selesai. Apa artinya? Komunikasi jalan, kata berhasil, kata sudah menjalankan tugasnya untuk menyampaikan perasaan saya, sehingga orang mengerti bahwa saya sedang lapar. Dalam puisi, tidak hanya itu, atau bukan hanya itu, atau malah bukan itu sama sekali. Saya bilang, saya lapar, kata batu kepada sungai. Apa arti lapar di situ? Kan boleh dalam puisi saya membuat itu, batu dalam kata-kata sajak saya tadi, misalnya kalau itu dianggap sajak, sungai dalam kata-kata baik, pendek tadi. Bisa menjadi bermakna lain, bisa membangun situasi lain, bisa membangun imaji yang berbeda dengan kalau itu tidak hadir dalam sebuah teks bahasa yang diniatkan sebagai puisi. Nah, balik ke awal, ketika kita menulis puisi, dan itu pekerjaan yang sadar, sesadar-sadarnya bahwa Maka kita berurusan dengan kata, dan kata yang akan kita libatkan dalam puisi kita itu berbeda dengan kata-kata dalam keseharian kita, berbeda dengan kata-kata dalam teks tulisan yang bukan puisi. Tapi sekali lagi, bukan berarti kata dalam puisi itu terasing dari keseharian, dia dalam puisi, kata-kata kita beri keistimewaan, kita beri kesempatan untuk menjalankan sebuah fungsinya yang lain, selain fungsi praktis dalam kehidupan kata-kata di keseharian kita. Itu. Terima kasih telah menonton!